jadi di pompa itu nanti oke ya selamat pagi ini mau unboxing sepatu jadi kemarin ceritanya tanggal 9 dan ada promo di semua marketplace nah ini kemarin saya beli sepatu udah tau kan kalau hijau gini mereknya apa nah ini paketannya bisa dilihat ini dari Shopee oke kita buka aja bos gak usah lama oke ini barangnya tereng tereng nah kemarin jadi saya beli sepatu leak yang kumo 1.5M ini barangnya mantap guys nah ini kelihatan ya ke sana sorry ini lagi di kantor soalnya nah ini barangnya ini detailnya di depan kelihatan kan oke ini soalnya bawah biasa biasa ada logonya leak nah ini aku kemarin ambil size yang 43 nah kalau yang kumo ini dia gak pakai tali dia pakai lock list gini nah jadi kalau buat running enak enggak apa tali sepatu gak lepas oke nah kita coba pause dulu ya coba pakai ya pause oke guys jadi kita akan review lagi ya jadi ini lebih detailnya mengenai produk sepatu dari Lix kalau kita lihat dari dosenya ini nah jadi saya pesen yang size 43 serinya kumo 1.5M untuk warnanya black white oke nah ini penampakannya kalau kita lihat dari outsole nya dulu ya seperti biasa ini warnanya putih terus di tengah ada logo light nah kalau diperhatikan ini bahannya foam ya jadi ini empuk ini nah cuma untuk beberapa bagian dia keras ini ini keras ya ini yang keras ini juga keras jadi ini lebih buat running nanti lebih stabil sama kalau di yang bagian depan ini yang keras kalau ini dia yang empuk nah ini yang kerasnya oke jadi kalau outsole nya ini ada dipakai nyaman ya tadi udah saya coba pakai ini ringan banget dia juga empuk nah terus kalau buat lari malam ini ada reflektor nya di depan ini seperti roof u ini reflektor sama di belakang sama di belakang ini reflektor juga oke terus kalau dari tali nya ini pakai sistem kuncian gitu ya atau lix sebutnya lock ledges oke ini kalau tali nya nanti ini melar tali nya disini dia bisa melar oke terus kalau untuk apa ini namanya ya jadi yang sebelah samping luar ini dia jadi satu ini ada jahitannya kelihatan kan disini ini nah ini dia jadi satu cuma yang bisa kebuka satu sisi aja ini sisi dalam oke ini bisa dibuka oke jadi ceritanya kenapa saya pilih tipe ini kemarin sebetulnya selain yang kumo ini saya mau ambil yang seri volkov cuma kalau volkov ini untuk ini apa ya sebutnya kayak sablonan itu ya jadi dia ada disini itu kecil nah pengalaman saya sebelum sebelumnya kan pakai seri yang legas nah itu gampang rusak guys yang sebelah sininya ini tak tunjukin aja sekalian nah sorry agak kotor soalnya dipakai sehari-hari nah ini dia rusak dia bisa rusak karena ini jadi sering ditekuk ini sering ditekuk sini buat jalan buat aktivitas ini gini akhirnya dia yang kalah di bagian ini oke jadi ini saya sebelumnya sudah pakai legas lumayan ya kayak gini lah bentuknya saya sudah 3 tahun soalnya oke nah saya ganti yang versi komo ini kalau dilihat ini lebih kuat ya jadi kalau mau ditekuk-tekuk dia lebih apa lebih tahan kalau dari berat ini ini ringan kalau dibandingkan saya pakai yang sebelumnya ini lebih berat ya kalau dari sisi harga untuk yang ini sekarang di 350an mungkin tergantung tipenya nah kalau ini saya dapat harga di 500 ribuan di dalam ini ada logo leak kalau ini bisa kita ambil oke jadi inernya kayak gini ringan empuk saya belum coba buat lari juga sih tapi pastinya enak nanti oke itu aja sih habis ini saya coba pakai nanti tak bagi videonya juga batuk buri batuk buri cuma tempanze ale di enak tem 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 in tem 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 em selamat menikmati